Intro Baik, kita kembali lagi bersama guru band Ungu Komplit sekarang formasinya Tapi itu ternyata pertanyaan tadi Ya, hampir tadi kita mau omongin pas orangnya gak ada kan Untuk orangnya ada lah Bener gak sih, kalian tuh sebenernya berharap Aduh, gak usah keterima lagi deh dia jadi anggota Dewan Biar fokus aja ngebandnya Masih ngomongin itu Fitnah atau fakta? Fitnah lah Fitnah Bener Fitnah Fitnah Bener sama gak juga sih Ada ya, 50-50 ya Fitnah lah Apa nih? Fitnah apa fakta? Fitnah Fitnah Oh fitnah Oh jadi yaudahlah, terserah aja ya Soalnya kalau gak menang, nama Ungu juga tercore Nama Ungu juga tercore Oh gitu Jadi kalau pertanding harus menang Oh ya berat banget bebannya pak ya Oke yang berikut, jadi ada artikel nih Personel Ungu berharap kasih hata lolos ke kursus Ini tahun ya, ini tahun 2015 Ini bener atau? Ini fitnah atau fakta ini? Ini berita ini Ini berita ini Ya dulu ini memang perdebatannya cukup panjang Karena ini kan penyesuaian Ini awal-awal ya Oh ternyata setelah Menjalannya kan beres-beres aja Oh beres-beres aja semua Ternyata semuanya bisa dilalui Ya udah lah, berarti sudah ada pengalaman sebelumnya Ternyata ini siapa yang ngomongin ini ya Siapa yang ngomong nih? Itu Anindya Legia Putri Ada namanya Ini berdasarkan katanya siapa ini? Kata-kata siapa nih Atau Deng Aran Atau Deng Aran Oh ada artikel juga Pasti Ungu berkomitmen Prioritas kan kepentingan band Ungu juga terpilih menjadi anggota DPR Katanya gitu Loh gimana sih pak? Ya karena memang pada prinsipnya gak ada yang harus dibagi-bagi Kerja-kerja DPR itu kan sebenarnya secara waktu Itu berbeda dengan kerja-kerja anak band Anak band ini kan lebih banyak malam sebenarnya Kalau DPR kan mayoritas siang Pun nanti kalau misalnya ada rapat-rapatnya sampai malam Kan tetap harus ada koordinasi lah kan Jadi gak usah kaget gitu loh Gak usah khawatir lah ya Oke baiklah lanjut masnya fitnah atau fakta Anak kamu yang gede, Keisha Itu cepat banget gue takut di pacar Playboy Mirip kayaknya sama bapaknya Fitnah atau fakta Omnya banget Omnya banget Omnya Ya gak bita atau fakta Kayak bapaknya dulu juga gitu Iya gak bisa dipungkirin lah Banyak temen Oh banyak temen Ini yang ini udah dikenalin belum? Yang ini udah dikenalin belum? Ini dipanggilnya Bun Ini belum Ini gak tau panggilannya Bun atau namanya Bun Iya bisa jadi Saya belum cross it Bun, sekarang banyak orang namanya Bun ya Lanjut fitnah atau fakta endah? Iya Setelah kamu gagal mencalonkan diri jadi wali kota Manado Kamu trauma Jadi sekarang mendingan jadi food vlogger aja lah Kayaknya yang masukkan lebih banyak Dita Kita atau fakta endah? Bukan gagal Lakunya gak mau emang Belum bertanding kan Oh langsung mundur duluan Iya fitnah fitnah Covid itu ya kan Oh Covid Tapi kalau trauma Jadi kalau ada tawaran lagi boleh lah Harus 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 Kompor kompor Temen bandnya makin gini Aduh gimana ya Kalau satu masih bisa diatur Udah pasrah lama Tapi kalau food vlogger lumayan tuh Viewersnya banyak Iya Bisa loh food Ini banyak Udah banyak endorsean juga dari itu Dia semua makanan dia ini di endorse semua Dari puasa pertama nih Sampai buka puasa ini Gak pernah beli ya Gak pernah bikin makanan Bisa bantu orang Karena aku tidak pernah mentarifkan Oh Iya iyalah Kalau sampai mentarifkan aku beritain Cuma pake head aja di harga Harga eceran tertinggi dia pake Kecuali kalau mereka yang itu Baru aku minta Oh beda Kalau ketemu sendiri malah ada tarifnya Karena aku tau penghasilan mereka Dari royalti-royalti ya Oke baik Lanjut makin Minta atau fakta Ya Gua diantara personil yang lain kamu tuh Yang maskulinitasnya paling oke Karena kuliah musik di luar negeri Tapi ternyata gak kepilih jadi basis slang Cuma karena anak rumahan Bukan anak tongkrongan Fitna atau fakta Siapa? Kamu Fitna Fitna Kamu ngomongin gue Iya Gue gak denger gue disini Fitna Jadi kamu tuh udah Habisnya dia kuliah musik Sampai di luar negeri Tapi kemarin itu sempat gak kepilih Jadi basisnya slang Gara-gara kamu tuh anak rumahan Bukan anak tongkrongan Fitna atau fakta Ya itu fakta Tanya aja mas Bim-bim Bener Karena anak rumahan Karena gak suka nongkrong Iya bener Untung ada umu ya Iya gak perlu nongkrong Iya Gila-gila sama kita Kitanya di rumah Dia ini malah nongkrong Iya Dari diantara kalian Dia termasuk yang paling nongkrong Iya Oke lanjut Fitna atau fakta Fakta Onsi Fitna Fitna Belum Kak diantara ini semua Kamu ada langkut yang paling awet muda Bahkan sampai sekarang masih banyak cewek-cewek yang godainkan Super fakta Bener itu Itu super fakta Masih banyak cewek-cewek yang ABG-ABG yang mengira Banyak-banyak Ya menurut bukan apa-apa Emang paling muda Soalnya Diumudi kalau jadi yang paling muda Ada komentar Ini kan dulu sama sekarang Ini kan mukanya Berubah Ada yang berubah Sedikit ya kan Komentar netizen Onsi umurnya berapa sih Udah berhenti Onsi disitu Highlander Ini berhenti disitu umurnya Ada disi Onsi makin hari bukan makin tua Malah makin muda aja Aku menirukan ini ya Fakta Beruntungnya istrinya dapet Onsi Bangga banget ini Lagi ada komentar lagi apa Onsi wajahnya awet muda Kayak baru lulus SMA Iya Emang Jadi kepala sekolahnya Oke yang berikutnya Onda Vita atau Fakta Iya kan sudutnya Roman Roman Oh iya Roman Roman kelewatan ya kan Vita atau Fakta Kamu sudah punya label sendiri Untuk persiapan Kalau-kalau ini pada sibuk semuanya Fakta Kita gak tau sih dia ngapain aja Jadi dia jawab aja lah Punya aja juga Eh pasal punya aja sih Punya sama punya beda lagi Artisnya siapa? Hah? Artis siapa? Enggak sebenarnya itu bukan punya saya Oh bukan Terus? Cuma dipercaya aja Mencoba lah Mencoba be Apa kenapa? Mencoba Oh mencoba Ya artisnya ya Betulnya yang dipegang kan dangdut kan Karena Beberapa lah dari Danang pernah disitu Oh danang Oh lumayan dong ya Jadi gimana Enakan di belakang layar Atau di jepang layar Dua-duanya Oh dua-duanya Enak ya Kalau bisa dapet dua pemasukan Kenapa enggak ya Oke baiklah Enak fitnah atau fakta Kalau anak kamu Tiga-tiganya perempuan Kamu itu berdoa Supaya kesalahan-kesalahan Masa lalu kamu itu Diampuni Supaya anak-anak kamu itu Gak ketemu cowok-cowok Yang modelnya kayak Hmm Begitulah Fitnah atau fakta? Jawabannya selain berikutnya Jangan kemana Tetapi Jangan kemana